PEMBICARA 1 Dengan rahat wajah penuh penyesalan, Mulkan Toro digiring polisi ke ruang pemeriksaan Satreskrim Malpores, Lampung Utara untuk menjalani pemeriksaan intensif. Pelaku diketahui telah menghabisi nyawa wanita tunawicara bernama Siti Fatimah, alias Breu-Breu, di Jalan Abrati, Kurhan, Kota Bumi, Udik, Kecamatan, Kota Bumi, Lampung Utara pada Sabtu 16 November 2024. Hasil penyelidikan mengungkap, polisi berhasil menangkap pelaku 2 jam setelah kejadian. Dalam pemeriksaan, pelaku mengaku melakukan pembunuhan karena sakit hati terhadap korban. Menurut pengakuan pelaku, korban sering menjelek-jelekkan dirinya melalui bahasa isyarat menuduhnya sebagai pengguna narkoba dan menganggapnya kerap membuat onar di kampung. Korban, yang berprofesi sebagai tukang urut, tewas akibat tikaman senjata tajam di bagian leher dan pipi. Korban meninggal di tempat, tepat di depan rumahnya. Dalam isak tangis, pelaku mengaku menyesali perbuatannya terhadap tetangganya tersebut. Jika menemukan penyelidikan kesempatan, gue enggak sakit hati. Halus hati, karena dia mengatakan kegunaan judi, lakukan pembunuhan. Makan buat pembunuhan. Itulah gitu. Dia itu kan di Subang. Iya. Itu kayak mana dia, yang juga? Masa isaran. Kalau dia inginan apa-apa, dia ngajakin apa-apa? Dia ngomongin begini. Ia, ngomongin begini. Ngomongin. Hai ya tapi kamu posisi mampu gak lakukan kemudian apa yang sering ngakuin udah sering gak ya waktu apapun ini gak waktu pintu jam 2 jam 2 dia buka pintu gimana pak main udah enggak ya setang jawab apa tau ibu keninggau tau terus kok kok bisa di gimana dia tapi itu jam jam 2 jam 2 pagi siang malam sendiri apa sih pak berdasarkan keterangannya pelaku ini adalah motif dendam pribadi jadi keterangan pelaku korban yang tunarungu dan tunawicara sempat berkomunikasi dengan bahasa isyarak menyebutkan kejilikan-kejilikan dari pelaku pelaku suka mengonsumsi nyakoba pelaku suka mengonsumsi alkohol bikin onar di kampungnya dari bahasa tersebut yang didengar pelaku memutuskan untuk menghabiskan nyawa korban antara korban dan pelaku ini ada hubungan korban atau gimana pak jadi antara korban dan pelaku ini hubungannya adalah tetangga karena rumahnya berdekatan dan berjalan satu rumah masih dihubungan dari hasil pemeriksaan kita apakah ada tersangka lainnya sementara ini masih kami tetapkan satu orang tersangka tapi kami juga mendalami alat bukti lain dari hasil pemeriksaan apabila ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa terpenuhi dari pembuktiannya kami akan segera menginformasikan lebih lanjut jadi sementara kita terapkan bahasa 338 KWP ancamannya 20 tahun penjara semisal terbukti unsur perencanaannya menjadi pembunuhan perencana bisa hukuman mati atau penjara semua hidup saat ini pelaku dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa orang lain namun kasat resim Polres Lampung Utara AKP Stefanus Boyo menyatakan pihaknya terus mendalami kasus ini jika terbukti pembunuhan berencana pelaku terancam hukuman seumur hidup hingga hukuman mati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih